Campuran es kelapa dalam satu tremos nih bos, saya bongkar resepnya bos, komposisinya saya jabarkan semua nih bos Assalamualaikum bos, jumpa lagi dengan channel es kelapa muda, seger Ada apaan sih dah, berisik banget Campuran es kelapa dalam satu tremos nih bos, saya bongkar resepnya bos, komposisinya saya jabarkan semua nih bos Cara membuat es kelapa muda, yang menguntungkan buat sampean bos, bedagang es kelapa muda, pemula, hijami nambah banyak pelanggan bos Yang pertama, siapkan dahulu tremos bersihnya bos Dan masukkan es batunya, kita gunakan es batu balok bos, satu pasir dipotong kecil-kecil, kalau disini harganya cuma 3000 nih bos Dan siapkan tiga buah kelapa krok bos, yang banyak dagingnya Dan jika ada kelapa duanya, kita pakai satu saja bos kelapa tua, yang duanya pakai kelapa dugan krok, yang tebal, yang empuk, dagingnya Kelapa tua ini berfungsi untuk memperbanyak isian, tapi cuma satu saja, jangan banyak-banyak Masukkan tiga buah air kelapa dalam satu tremos bos, pakai tiga buah kelapa saja Menyiapkan gerokan kelapanya bos, penting nih bos Pakai kelapa yang tebal, pakai kelapa yang tebal dagingnya, tapi jangan terlalu tua bos Tetapi jika ada kelapa tuanya, kita gunakan satu buah saja bos, untuk memperbanyak isian Kelapa tuanya satu saja dalam satu tremos Masukkan satu wadah kerokan kelapa bos, kerokan kelapa dari tiga kelapa tadi bos Dan aduk-aduk bos Jika kerokan kelapanya kurang, kita gebuk lagi bos kelapanya Kita ambil dagingnya dan airnya kita bungkus untuk dijual Air kelapa murni juga laku bos, banyak yang nyari Setelah dirasa kerokannya sudah cukup, aduk-aduk lagi bos Gunakan es kristal untuk membuat es kelapa mudanya bos Supaya buat penarik pelanggan Sekian dulu dari saya channel es kelapa muda seger Yang membahas tentang serba serbi usaha es kelapa muda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh